17 kiosk di Pasar Sukanegara Kabupaten Cianjur Ludes terbakar. Api diduga berawal dari korsleting listrik di kiosk petasan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian mencapai miliaran rupiah. Kebakaran melanda belasan kiosk yang berada di Pasar Sukanegara, Kecamatan Sukanegara Kabupaten Cianjur, pada Sabtu Juni 2024, sekitar pukul 00.30 WIB. Dalam peristiwa kebakaran tersebut, 17 kiosk hangus terbakar. Api yang muncul akibat korsleting listrik dari sebuah kiosk petasan menjebar hingga membakar 16 kiosk lainnya, seperti kiosk-kiosk sembako dan satu toko emas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian mencapai 2 miliar rupiah. Menurut Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Damkar Kabupaten Cianjur, estimasi kerugian setiap kiosk mencapai 200 hingga 250 juta, dengan total seluruhnya di sekitar 2 miliar rupiah. Api bisa dibadamkan petugas damkar setelah 3 jam penanganan dengan menerjunkan 5 kendaraan pemadam kebakaran dan melibatkan semanyak 30 orang petugas. Yang terbakar sekitar 17 kiosk, 2 kiosknya itu cuma terbakar ingin, hanya atasnya saja. Kerugian sekitar 2 miliar kalau diprediksi. Kiosk itu berdempetan? Berdempetan. Itu dungan sementara konsleting listrik ya. Dungan sementara itu konsleting listrik, di rupiah yang menjual tasan kulkas selain itu. Pasar sukanegara sendiri masih beroperasi seperti biasa. Hanya saja di bagian blok kiosk yang terbakar, dilakukan penutupan sementara. Sedangkan pemerintah setempat akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait nasi pedagang yang kiosknya mengalami kebakaran. Rizky Maulana, Cianjur